Karut sebelum larut Nah kenapa sih Bern kok karut sebelum larut ini kata-kata apa gitu Jadi disini saya bakal jelasin nih kenapa ada kata-kata karut dan ada kata-kata larut Dan yang paling penting dan paling mudah kita lihat dulu aja dari KBBI Dimana KBBI itu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bukan Kamus Baku Bahasa Indonesia Nah disini dimana ada karut berkarut yang artinya kusut atau kacau tidak karuan Ada karut marut yang artinya kusut tidak keruan rusuh dan bingung Banyak berbohong dan dustanya tentang pikiran hati dan sebagainya Tentang perkataan dan sebagainya Terus juga ada berkarut-karut tidak keruan tentang muka wajah dan sebagainya Terus juga ada mengarut Nah disini saya hanya ambil kata karut berkarut sama karut marutnya yang saya ambil maknanya Lalu Ada kata larut Dimana yang artinya hanyut semakin jauh bertambah lama Terus juga ada makin bertambah menjadi cair, lulu, hancur, asik, tenggelam Terus ada berlarut-larut, berlama-lama, berpanjang-panjang tanpa ada penyelesaian Terus ada keberlarut-larutan, terus juga ada melarut Nah disini saya ambil intinya dari kata larutnya Dimana disini ada kata larut yang artinya itu akan hilang dan lain-lain lah Dari kata karut dan larut itu saya Sisipkan kata sebelum Dimana jadi menciptakan makna nih Karut sebelum larut singkatannya itu KSL Yang maknanya kekacauan atau kegelisahan yang kita bahas Sebelum bertambah lama Hanyut semakin dalam Dan dilupakan karena sudah menjadi kebiasaan Pada KSL Saya ingin menyampaikan kegelisahan saya atas masalah-masalah umum Yang ada di sekitar kita Sebelum berlarut-larut Dilupakan dan memperburuk masalah yang ada Nah Pastinya teman-teman Nanti ini kan episode intro ya Saya pengen kasih tau dulu nih Format acara ini seperti apa sih Yang pertama akan ada masalah yang kita bahas Pertama Kedua isinya Jadi kita akan memperdalam lagi masalah tersebut Dari sejarahnya Dari mulai kenapa masalah itu bisa terjadi Dan riset-riset kita taruh semua disitu Jadi disini data driven juga Yang ketiga juga ada solusi Dimana solusi tersebut berisi opini pribadi saya Terhadap fenomena atau masalah publik tersebut Lalu jam tayang KSL Kapan sih kamu bisa menikmati konten ini Jadi akan bisa dinikmati di malam Jumat Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Terus kenapa sih jam 7 malam Hari Malam Jumat lagi gitu kan Hari Kamis malam sih tepatnya gitu Karena Saya pengen mengubah citra malam Jumat yang menyeramkan Yang katanya Banyak hal mistis Hal horror Karena Jumat Kliwon Keramat Dan menurut saya Saya melihat Malam Jumat tuh Bukan suatu malam yang Harusnya jadi Sesuatu yang horror gitu loh Jadi Kita pengen membuat Dampak dan citra Positif lah Di hari Kamis malam Selain ada yang mungkin Yang ngebahas horror Itu juga gak salah Cuman kita pengen Ambil hal positif yang lainnya Dari sini Gitu Dan ada juga loh Kepercayaan yang bilang Kalau berdoa Di Kamis malam Sampai hari Jumat Malam Itu adalah Waktu doa yang terbaik Jadi Saya mau lihat Hal positif disini Dan saya harap Karena kita Dipublikasi setiap Kamis malam Yaitu Malam Jumat Kliwon Atau malam Jumat Itu bisa jadi Positif Lalu Sebelum melanjutkan ke episode pertama nih Saya hanya ingin mengingatkan Kepada teman-teman Bahwa seluruh hal yang saya bahas disini Adalah sebuah opini pribadi saya Terhadap suatu fenomena Atau masalah publik Perlu diketahui juga Bahwa opini dan ide solusi Yang saya akan katakan nanti Itu belum tentu 100% paling benar Maka dari itu Saya juga sangat terbuka nih Sama semua teman-teman Yang ingin memberikan tanggapannya Dimana kamu bisa langsung Menyampaikan tanggapan tersebut Melalui kolom komentar di konten ini Teman-teman juga bisa menyarankan Konten yang akan dibahas Di episode selanjutnya Dengan membuat tweet di twitter Yang memention At Bernhard Faras Dengan menggunakan hashtag KSL Dan hashtag Karut sebelum larut Jadi Terima kasih banyak teman-teman Yang sudah menyimak episode intro ini Semoga konten ini akan terus bermanfaat Dan kita bisa mengambil aksi secara langsung Dari sebuah masalah-masalah Yang kita rasakan bersama-sama Oke See ya Thank you so much Have a good night